Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Budha Idris. Apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini Budha mau memasak cah brokoli, sosis, bumbu, saus tiram. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video Budha sampai selesai. Pertama-tama siapkan brokoli yang sudah dipotong-potong. Kemudian direndam dengan air garam dan dicuci bersih. Gunakan juga batangnya yang agak mudah, dikupas lalu diiris tipis. Rendaman air garam berguna untuk menghilangkan kotoran atau juga barangkali ada ulat yang nyelip di antara sayur brokoli. Jadi keluar atau mati. Satu buah jagung manis yang disisir. Satu buah wortel dikupas lalu diiris tipis. Empat buah sosis, besar sosis rasa ayam atau juga sosis sapi. Kemudian sosisnya dipotong-potong. Satu sosis dipotong menjadi empat bagian. Kemudian kerat-kerat bagian atasnya seperti ini. Dan juga bagian bawahnya. Lakukan sampai selesai. Kiris-kiris tipis 6 siung bawang merah ukuran kecil dan juga 5 siung bawang putih. 2 batang daun bawang ukuran kecil dipotong-potong agak besar. Didikkan air dan masukkan 1 sendok makan garam. Diaduk-aduk supaya larut. Kemudian rebus wortel. 2 menit kemudian masukkan batang brokoli. 2 menit kemudian masukkan sayur brokolinya. Dimasak atau direbus sebentar saja cukup sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, segera angkat dan tiriskan. Direbus dengan air garam bertujuan supaya sayurnya tetap fresh, tetap kelihatan masih hijau dan segar. Panaskan minyak goreng. Tumis irisan bawang merah dan juga irisan bawang putih sampai kecoklatan. Dua bawang sudah kecoklatan, tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan jagung manis. Diaduk-aduk sampai mendidih atau setengah matang. Jagung sudah setengah matang, masukkan potongan sosis. Tambahkan garam dan juga kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Dua sendok makan saus tiram dan setengah sendok makan kecap manis. Diaduk-aduk, digong sreng-gong sreng, dimasak sampai jagung manis dan sosisnya benar-benar matang. Ini sosis sudah matang, masukkan sayuran yang sudah direbus. Aduk-aduk kembali sampai bumbunya meresap ke dalam sayuran. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Terakhir, masukkan potongan daun bawang. Aduk-aduk kembali, dimasak sampai daun bawangnya layu. Siap disajikan. Taraaa, cah brokoli, sosis, bumbu, saus tiram siap disantap. Menu enak selain menyehatkan juga sangat berkisi. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Bude sampai selesai. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah, jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.